Terima kasih telah menonton! Akan bagi bahagia bersama kalian yang membahas semua tentang artis disini Kita acaranya gimana? Di podcast aja! Episode kali ini kita mau membahas apa nih Gi? Nah, mumpung lagi bulan ramadhan, kita mau membahas besok ramadhan untuk para artis Siap banget kan? Seperti siap aja? Ya bener, ramadhan tahun ini banyak banget membawa kabar gembira bagi artis-artis yang Ada yang melahirkan, ada yang hamil, ada yang baru menikah dan lain sebagainya nih Nah yang pertama, berkah ramadhan ini baru-baru ini menghebohkan nih Membagongkan untuk mungkin netizen-netizen mungkin dunia mayat Pasangan syarabriti yang ga mungkin kita kenal Nagita, Slavina, Raffi Ahmad, yang kedua Oh, iya bener Raffi Ahmad, Slavina baru-baru ini menghubungkan kehamilannya untuk anak yang kedua Pas banget di hari keempat ramadhan kemarin nih, kabar bahagia itu dibagikan ya Untuk kita semua nih Di belakang pasti udah tau nih lah Semuanya lah, udah pasti Karena itu menjadi sebuah berita bahagia yang tidak hanya untuk keluarga Raffi dan Nagita Tapi juga untuk semua fans-fansnya ya Nah, Gigi tuh sampe nangis-nangis gitu loh Karena emang seperti kita ketahui ya Keluarga ini kayaknya udah lama banget gitu mengharapkan kehadiran adik untuk rapatan Terus dari pemerintahan dari Youtube channel mereka juga terlalu seneng banget Dia bakal punya adik gitu Karena kan waktu itu juga sempet ada berita kalo Nagita itu keguguran ya Dan sedih banget Jadi sebenernya mereka sangat menanti nih kehamilan kedua ini Semoga lancar-lancar, ga ada kekurangan, ga ada sakit-sakit yang berarti gitu ya Semuanya semoga dilancarkan sampe nanti persalinan Semua reka semuanya sehat Nah, selain Nagita dan Raffi, kabar bareng ini juga dirasakan oleh Arif Muhammad Sama seperti Nagita dan Raffi, dia punya anak kedua Oh, juga sudah punya dua makanan Anak kedua iya Oh iya, berarti sekarang ini yang natural ya Kalo yang kemarin seperti kita tau mereka sempet Muhammad juga kan menanti urunan Dan mereka mencoba berbagai metode nih untuk mendapatkan keturunan Dan akhirnya mereka dari sebuah program kehamilan baru bisa dapet Lo tau ga sih sampe karena mereka bahagianya banget dapet anak pertama waktu itu ya Ini intermesu aja nih Waktu mereka dapet anak yang pertama itu Samping bahagianya pas lahiran mereka tuh sampai memberikan hadiah Untuk mereka tuh bayarin program bayi tabung untuk pasangan yang beruntung Wah Samping mereka tuh mau berbagi kebahagiaan gitu Gila sih Gokap kan rasa syukur juga ya Iya Itu terambil lo di video beritanya Oh Selamat juga Selamat dong Karin Muhammad dan istri Iya Semoga sehat Lancar Lancar juga Amin Amin Yang kedua Dua, dua, dua 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 Ramadhan yang ini jadi Ramadhan pertama untuk pasangan para artis nih Setempat di Atal, Lintalan Aura Anggar Mansyah Rire Neckawati Itul Jamil Sule Dan Natali Holtcher Holtcher Selamat namanya Terus Vicky Nama Kalina Nikita Willy dan kekasihnya Kira menikah juga Setelah sekian lama perpacaran Terus Dina Hau dan Ray Bayang Ray Bayang Sherina Dan Basra Mahendra Tungguan 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 sih pas dia nikah Kaya Oke sabar Ini coba Terus Adi Fatih Dokkan dan kekasihnya Canti Akhirnya April Dan juga Kevin Aprilio Sama Vicky Melanie Yes Selamat Jadi berkah Ramadan mereka pasangan-pasangan barunya akan merayakan Selamat Ramadan pertama dan Lebaran pertama hari ini Sebagai pasangan suami istri Saksaksa Saksaksa Gimana ya mereka Rasaannya Kayak Kayak Gimana ya Habis nikah gitu Habisnya gak sakit Masakim Saksaksa Saksaksa Bangunin Iyi, Iyi, ayo, saalka, saalka. Kualanya bangun jadi budi. Bangun lu, caranya lagi dengan aksaul. Gue bayangin kita wili, kita on sound. Oh iya, kemarin juga tahlilintar di vlog-nya ya? Oh iya, bener. dia tuh kakak mungkin baru tinggal, kakak baru meningkat terus langsung menjalankan pulang ke madan terus dia menanyakan, terus dia nanya ke ayahnya ini gimana sih boleh gak berhubungan gitu kayaknya sih emang Ata tuh pengen buru-buru penyak turunan ya belum selesai geruket malam pertama kayaknya oh yang masih anget-anget ya kalo orang bilangnya PUSA WOY! WOY! SAW! 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 Aduh ampun ya ampun gitu ya Ririn dan Ibnu Jamil nih juga nih terus kayak di Instagram ini juga ngeliatan Ibnu Jamil semakin dekat dengan Ririn dan Jalati ya semakin kompak berarti dengan adanya bulan ramadhan ini mungkin akan semakin mendekatkan lagi nih mereka nih dengan kegiatan-kegiatan ramadhan ya mudah-mudahan sih semakin hangat loh iya sebetulnya itu ada suli dari Natalie Holscher yang justru sebenernya nih katanya kemarin lagi ada berita-berita itu loh yang membawangkan juga tuh kita berdua sih sangat berharap ya dengan adanya bulan ramadhan ini apapun permasalahan yang mereka hadapi tetap bisa dihadapi dengan tenang dan mudah-mudahan ramadhan ini membawa berkas sehingga rumah tanggal mereka kembali ademaya iya membagi apa ya jauh lah dari kata perceraian lah namanya juga masih baru ya kan semoga masih bisa menikmati masa-masa indah rumah tangga di bulan ramadhan ini ya apalagi semakin cantik dengan hijabnya terus dekat dengan anak-anaknya juga ya semoga bisa diselesaikan iya betul sekali nah yang ketiga berkah memeluk agama islam 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 ya bener-bener bener-bener jadi ada beberapa juga selebriti yang akhirnya mengeluk agama islam ada sebagai muwala ada Natalie yang sebelum nikah ada DJ Kety Butterfly juga DJ Kety Butterfly memutuskan masuk islam tepat di hari ulang tahunnya tuh 29 November 2020 waktu itu dia didampingi oleh Gus Miftah menguncahkan dua kalemah jihadat dan masuk islam selain itu ada juga Marsha Sihaan nih penyanyi yang pernah duat sama Shanti itu yang terkenal ya dengan lagunya yang semusim Firasat dan lain-lain itu ya tembok ya sabar ya dia sebelumnya Marsha Sihaan itu adalah seorang penuh agama kristen lalu dia tinggal ke buddha dan sekarang dia menemukan kenyamanannya di agama islam iya ini menjadi tangan pertama dia juga untuk menjalankan bulan ramadan dan kuasa juga ya iya kuasa yang pertama di 2021 sebagai muslim Alhamdulillah hello bibdlovers pasti kamu semua bingung deh kenapa aku mendadak ada disini iya karena aku mau menyampaikan mulai bulan depan kita akan punya program baru nih namanya mendadak korea jadi aku bakal ngajakin bigdlovers semuanya untuk vengerling bareng aku ngomongin semua hal seputar korea mulai dari film lagu aktor aktris boy band girl band dan apapun yang lagi hype di korea jangan lupa saksikan mulai bulan Mei setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di channel youtube bintu yuk kita vengerling bareng hi bibdlovers saya agita barus saya akan menceritakan banyak sekali cerita-cerita horor program ini akan menceritakan segala sesuatu yang berbau horor dan misteri ayo bibdlovers kenapa? mendekat karena bibdlo.com mendadak horor oke bibdlovers oke bibdlovers saatnya saya Olivia Goldi dan saya agi barus mabit undur diri dulu dari kehadapan bibdlovers semuanya jangan kangen kita masih punya waktu satu minggu lagi untuk ketemu pokoknya jangan lupa untuk terus nonton kita di di podcast aja di podcast aja setiap sabtu jam 10 pagi supaya nanti gak kelewatan apa yang harus mereka lakukan Gi? di lonceng iya 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 jangan lupa like subscribe comment dan press the bell supaya kalian gak ketinggalan untuk nonton di podcast aja sabtu jam 10 pagi oke dan jangan lupa juga di bulan Mei ada kejutan dari kita berdua nih wow betul rahasia masih rahasia tungguin di bulan Mei 2021 kejutan dari gue dan Anjali oke kita pamit dulu ya bye bye bye